Pemirsa dalam pemilu tahun ini, kita tidak bisa menampik bahwa dengan situasi yang meningkat di masyarakat, siapa dukung siapa, kemudian aksi-aksi yang bisa memicu gesekan, ini menyebabkan pihak penyelenggara juga mesti memantau potensi kerawanan pemilu. Termasuk kita juga, kalau sudah ada yang kelihatan macam-macam, kita antisipasi. Sama-sama kita jaga pemilu. Pemirsa ini adalah wilayah yang dipetakan oleh Bawaslu dalam potensi kerawanan di 34 provinsi dan juga lebih dari 500 kabupaten dan juga kota seluruh Indonesia. Penilaian ini dari 4 dimensi, konteks sosial politik, kemudian penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi, lalu dirangkum dalam IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu untuk mengukur sehat atau tidaknya pesta demokrasi di Indonesia. Kita coba baca ya pemirsa data atau yang ada di layar Anda ini. Jadi yang warna merah ini pemirsa, ini adalah daerah-daerah yang sudah dipetakan oleh Bawaslu, ini masuk di rawan tinggi. Kita bisa melihat ada Jakarta pertama, di posisi pertama dengan 88,95, ini untuk indeksnya. Kemudian juga di nomor 2 pemirsa, ini ada Sulawesi Utara, lalu ada Maluku Utara, dilanjutkan oleh Jawa Barat dan juga Kaltim. Nah, ini dia yang kemudian dipetakan begitu ya. Untuk daerah rawan sedang, juga sudah dipetakan, ini ada Banten, Lampung, Riau, Papua, dan NTT. Jadi tim Bawaslu ini sudah menggali dari beberapa informasi tadi, ada dimensi lainnya, yang akhirnya terbentuklah ini, daerah rawan gangguan pemilu di tahun ini. Jadi inilah yang kemudian disorot di daerah-daerah ini, apa yang akan terjadi atau potensi-potensi apa yang akan terjadi, ini akan diantisipasi. Beberapa hal yang disorot pemirsa yang menjadi akar persoalan, diantaranya kita akan coba tampilkan di sini. Ini dia, sorotan persoalan pemilu. Jadi ada misalnya, kalau kita tahu sudah ramai sebenarnya ya, netralitas penyelenggara. Kemudian juga pelaksanaan pemilu di provinsi baru, ada pemekaran misalnya di Papua dan juga Papua Barat. Lalu ada pemenuhan hak kelompok rentan. Ini bisa tercapai atau tidak? Bagaimana yang disabilitas, bagaimana yang perempuan, ini bisa tercapai atau tidak? Lalu penggunaan media sosial, nah ini dia yang suka berantem, yang suka karena sakin fanatiknya yang membela sana-sini, ini juga sangat berpotensi. Lalu dari medsos tadi, karena sudah rame sering berantem, terjadilah polarisasi. Ini juga yang harus terus dipantau. Kita sudah merasakan bagaimana pemilu yang terpolarisasi, tidak enak banget, dan ini menyebabkan sampai sekarang mungkin masih ada residu-residu yang terjadi. Ini yang harus diantisipasi dan kita juga sama-sama sekali lagi. Jaga pemilu. Nah, persoalan netralitas penyelenggara pemilu ini juga terus menjadi sorotan, bahkan sejak masa kampanye kemarin, bagaimana cara untuk meningkatkan kepercayaan publik agar penyelenggara ini nggak main-main, apalagi ada dugaan ketidak netralan dari pemerintah. Belakangan juga pemirsa, sejumlah lembaga non-profit di bidang pemantauan pemilu menyoroti potensi kecurangan alat bantu penghitungan suara hasil pemilu si rekap, khususnya memotret dokumen, ini dia pemirsa, C1. Jadi kita punya masalah baru di sini, C1 plano ya. Ini karena KPU menjelaskan formulir C1 yang diunggah ke situs si rekap, atau sistem informasi rekapitulasi suara, ini sebagai pembanding proses rekapitulasi manual. Tapi, ada tapi-nya pemirsa, bagaimana kalau seandainya formulir C1 ini tidak terunggah ke si rekap, gara-gara mungkin internetnya down, atau nggak ada internet bahkan sama sekali. Apa jaminan formulir C1 ini tidak disalahgunakan? Ini juga menjadi masalah baru di pemilu kali ini ya. Oleh karena itu, perlu dem menyoroti hal ini. Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP juga menyoroti hal ini. Senada, menyoroti kasus C1 ini yang terjadi di pemilu kali ini. Sekjen KIPP, kakak Suminta bilang, pemirsa, kalau sistem sumber dana kampanye aja ini sudah demikian gelap, kita saksikan ya pernyatannya ya. Bagaimana dengan si rekap? Ini output. Si rekap kalau ada yang salah, bisa berakibat fatal. Nah, jadi si rekap ini menurutnya berbeda dengan sipol, atau juga silon yang digunakan berada di input, bukan output. Jadi dalam proses input, jika terjadi kesalahan, maka masih bisa dipahami masyarakat, dan ada proses perbaikannya. Jadi bagaimana kita mengantisipasi ini semua ya, pemirsa? Jadi bawah sulit tadi sudah memetalkan indeks kerawanan pemilunya, kemudian pemantau kepemiluan juga sudah concern sekali soal C1. Ya, ujung-ujungnya, kita juga pemirsa, jangan biarkan apa-apa yang terlihat menyimpang ini, kita diamkan saja begitu. Mewujudkan pemilu yang jurdil harus bisa dimulai dengan melihat peta kerawanan tadi. Kemudian setelah itu, kita juga berharap ada penindakan pelanggaran dengan tepat dan merata begitu ya. Jangan karena ada kasus tertentu, kasus yang lain, ini adem-adem saja. Kemudian juga, ini dia yang penting pemirsa, kita yang harus ikut ambil mengawasi jalannya pemilu ini. Jadi, kita harus siap untuk selalu misalnya ambil handphone, buka handphone Anda, kemudian rekam, dan laporkan. Jika terjadi hal-hal yang menurut Anda, ini agak mulai menyimpang. Anda datang ke TPS, Anda berikan suara berdasarkan rekam jejak masing-masing paslon, lalu jaga proses penghitungan di wilayah Anda. Jangan biarkan pihak yang jahat menang. Begitu. Petrus yang akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami, Pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.